Menjelaskan kepada mereka, ini bukan pemilu, bahkan bukan bahwa sudah mau memberitikan kalian Tapi ini perintah dari peraturan pemerintah nomor 49 Iya ya, gak ada suasana daruratnya gitu Dan sekarang perpu itu kan seharusnya keluar dari pihak pemerintah kan Karena dewan dalam kondisi yang belum bisa merapat Ini udah kecowbalo menurut saya Iya, ini udah mestinya kalau perpu itu diuji di makamah konstitusi harusnya batal Karena sense of Rapat dengan pendapat umum RDPU Antara Komisi 2 DPR RI dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Itu mendadak menjadi tertutup Setelah pihak koalisi menyinggung temuan komunikasi antara KPU Pusat dan KPU di daerah Terkait kecurangan meloloskan partai tertentu Jadi rapat DPR itu mendadak tertutup Usai WA Dugan Kecurangan Pemilu itu dibuka di DPR Ini kami kutip dari CNN Indonesia Pada hari ini Rabu 11 Januari 2023 Gawat Apa maunya Awalnya Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Membuka Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU secara terbuka Kemudian Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumai Itu diperselakan untuk memaparkan temuan-temuan Soal dugaan kecurangan pemilu Hadar menjelaskan ada dugaan instruksi dari KPU Pusat Untuk melakukan perubahan data di proses verifikasi faktual partai Yang belum memenuhi syarat di beberapa wilayah Nah ini tentu sangat mengagetkan Kenapa bisa terjadi? Tetap itulah yang berlangsung Kata Hadar Gumai Hadar Lantas mengungkapkan Ada perintah dari KPU Pusat Untuk membantu meloloskan verifikasi faktual partai Salah satu partai di 24 provinsi Pada sistem di Sipol Perintahnya untuk bantu partai tertentu Dibutuhkan Dibutuhkan untuk dilakukan di 24 provinsi Dan disitu ada masing-masing provinsi Masih beberapa kota saja Yang harus MS atau memenuhi syarat dari partai tersebut Ini menurut Hadar Gumai Hadar juga mengungkapkan KPU Daerah itu awalnya telah rampung Untuk membuat kesimpulan berita acara Pada tanggal 5 Desember pagi hari Kemudian tiba-tiba datang instruksi dari KPU Pusat Untuk mengubah hasil berita acara pada siang harinya tersebut Apa ya Apa yang dilakukan Apa yang dicari Apa yang dihendaki dengan kondisi negara kita yang besar seperti ini Lalu dibuat dengan cara-cara seperti ini Apa tujuannya Hadar juga mengungkapkan lebih lanjut Tangkapan layar pesan WhatsApp Dari anggota KPUD Yang resah dengan instruksi KPU RI Terkait dengan adanya upaya untuk meloloskan partai tertentu Ketika Hadar Gumai tengah melanjutkan paparannya Ketua Komisi 3 Dolly itu memotong Dan ia meminta Agar rapat dengan pendapat umum itu dilanjutkan secara tertutup Menurut Dolly saya mohon maaf Karena ini menyebut terkait beberapa pihak yang perlu dikonfirmasi Saya kira rapat ini diahlikan ke terbuka dari terbuka ke tertutup saja Kata Dolly Kurnia Hadar Gumai lantas mempertanyakan usulan Dolly tersebut Sebab data yang dia paparkan merupakan informasi publik Ini kan informasi publik Sebaiknya kita buka saja ke masyarakat Namun Ketua Komisi 3 Dolly tetap bersekukuh Agar rapat ini digelar tertutup Sebab temuan masyarakat sipil menyebut beberapa institusi yang harus dikonfirmasi Soalnya tadi menyebut institusi Ini kan harus dikonfirmasi Berita ini harus dikonfirmasi Saya minta persetujuan minta agar sidang ini tertutup Kata Ketua Komisi 3 Tidak hanya tertutup Tapi Ketua Komisi 3 juga meminta Agar wartawan yang ada Untuk tidak mempublikasikan berita Soal data yang dipaparkan tadi Saya minta ya teman-teman media yang barusan tadi Ini kan informasi yang didapatkan teman-teman Persoalannya menyebutkan beberapa pihak Tolong berita tadi itu di take down saja Kata Ketua Komisi 3 Walau walam bagaimana kelanjutannya Kita tunggu saja kejujuran dari penyelenggara Pemilu yang ada Berlaku adil saja sebagai wasit untuk semua Semua partai Partai apapun Semua calon Calon apapun Agar negara besar ini tidak gaduh Tidak gonjang-ganjing Oleh keberpihakan Salah satu penyelenggara pemilu Oke teman-teman Ini informasi aktual Yang kami dapatkan Bantu kami dengan menekan tombol subscribe Sekaligus tombol lonceng Agar selalu memperoleh notifikasi Video-video kami berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih